Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel laras elektronik pada kesempatan kali ini laras elektronik akan sharing cara testing jalur speed ya jalur kecepatan apakah itu normal atau tidak di dalam speedometer honda vario new kadang kita menemui di sepeda motor ya ketika jalan speedometer tetap menunjukkan angka 0 saja meskipun pada kenyataannya motor berjalan cepat kerusakan seperti itu boleh jadi karena kerusakan speedometernya ataupun jalur sensor kabel dari konektor speedometer ke sensor yang berada di mesin seperti ini penampakan pin out dari konektor dari speedometer vario new jadi kita akan coba nanti dengan adapter seperti ini skema pin out nya diagram pin out nya saya gambar tadi jadi kita akan menggunakan 3 pin saja yaitu untuk tegangan positif negatif dan sensor untuk mencobanya kita pakai konektor sambungan kabel ya untuk mempermudah menyambungkan dari power supply apapun dari sensornya nanti dari untuk magnetnya oke kita pakai power supply 12 volt jadi yang merah pada cipit buaya itu adalah positifnya kemudian yang hitam itu adalah ground ataupun masa ataupun tegangan negatifnya oke kita akan coba nyalakan adapternya oke berarti penyambungan untuk tegangan supply nya sudah betul speedometer sudah menyala kita akan sambungkan dengan avometer untuk mengeceknya dengan memakai skala kali 1 jadi pada saklarnya adalah kali 1 kita matikan adapternya tadi kemudian kita sambungkan avometer ke speedometer jadi sebelumnya avometer ada probe hitam dan probe merah ini mengeluarkan tegangan lebih kurang 3 volt pada kedua probe tadi untuk mengeceknya kita akan coba untuk menyalakan led ya satu buah led ya lednya menyala itu menandakan bahwa avometer mengeluarkan tegangan lebih kurang 3 volt oke akan saya gambarkan diagram ataupun nanti skema penyambungan avometer ke speedometer jadi dari probe yang merah kita sambungkan ke ground ataupun tegangan negatif pada speedometer kemudian probe yang hitam disambungkan ke pin ataupun kaki dari konektor ini yang bagian sensor jadi nanti disentuh-sentuhkan gitu ya disentuh-sentuhkan untuk memberi sinyal pada pin sensor yang bagian atas ini adalah tegangan positif dari power supply ataupun adapter kemudian yang bawah ini adalah tegangan negatif dari adapter oke selanjutnya kita akan oh ya untuk posisi saklarnya di avometer adalah pada posisi kali satu jadi pada posisi ometer jahat saklar pada posisi kali satu oke selanjutnya kita sambungkan sesuai diagram tadi kita coba nyalakan speedometernya sudah nyala kemudian pin sensor kita sentuh-sentuh dengan probe hitam untuk memberi sinyal sinyal dari tegangan avometer untuk menyentuh ini ya kita sentuhkan cepat ya jadi kalau jarum bergerak nah seperti itu tadi ya bergerak-gerak walaupun sedikit sedikit ini menandakan bahwa jalur speed sensor speed di dalam speedometer ini normal tidak bermasalah selanjutnya adalah kita tes speed speedometer jarumnya bergerak atau tidak menggunakan arduino nano seperti ini jadi banyak pin di arduino nano ini yang harganya tidak melebih dari 50 ribu arduino ini dapat kita program sesuai keinginan kita pada kali ini kita akan program untuk menggerakkan jarum speedometer oke kita tancapkan arduino di blade bolt kemudian ada potensiometer kedua kaki potensio yang tepi kita sambungkan ke tegangan positif dan ground dari arduino kemudian pin yang tengah dari potensio kita sambungkan ke pin A0 pada arduino kemudian ada lagi untuk outputnya dari ground arduino dan pin 13 dari arduino jadi yang ground berwarna biru yang putih untuk sinyal ke speedometer arduino ini sebelum digunakan harus di program dulu dengan komputer kita sambungkan dulu usb nya pada komputer kemudian dibuka aplikasi arduino kita akan buka di bagian analog pilih analog kemudian analog input ya disini dijelaskan beberapa pin dari arduino yang kita gunakan jadi ada light pin pada pin 13 kemudian A0 disambungkan ke potensi pin yang tengah kemudian selanjutnya kita tidak merubah apa-apa pada skete arduino ini jadi skete nya seperti itu langsung kita klik upload untuk mengirim skete ini ke port arduino jadi prosesnya seperti ini di bar bagian bawah ada proses dari upload untuk update ini tidak lama mungkin di bawah 20 titik ketika sudah selesai tulisan don't upload seperti di link kari mouse ini itu berarti arduino sudah mengeluarkan puls atau sinyal pada pin 13 jadi ketika saya coba memutar-mutar potensio ini maka nyala led akan berubah-ubah jadi frekuensi nyala led akan naik dan turun seperti tampak pada gambar dia bergedip-gedip kadang cepat kadang lambat sinyal dari arduino ini tadi dari yang tersambung di led ini nanti kita akan sambungkan ke pin sensor dari speedometer sedangkan ground arduino kita juga akan sambungkan ke ground speedometer kabel biru kita sambungkan ke tegangan negatif atau ground kemudian kabel putih kita sambungkan ke pin sensor oke kita pakai jumper jepit buaya untuk menyambungkan sudah selesai kita nyalakan speedometernya kemudian kita akan ubah-ubah nilai dari potensio dengan memutar potensio sampai jarum di speedometer bergerak ya seperti ini jarumnya sudah bergerak naik seiring dengan perputaran potensio kenapa jarum ini bisa naik? karena arduino nano mengeluarkan pulse atau sinyal yang sinyal ini adalah untuk menggerakkan speedometer jadi menggerakkan jarum speedometer kalau kita ubah-ubah atau kita putar potensiunya maka jarum akan bergerak bergerak sesuai dengan nilai dari potensio ini menandakan bahwa speedometer ini masih normal jadi ketika jarum bergerak-gerak odometer pada speedometer juga akan bertambah jadi kalau teman-teman ada keluhan sepeda motornya odometer tidak bertambah ataupun jarum pada speedometer ketika dikendarai tidak bergerak perlu di cek adalah sensor speed yang ada di mesin dan speedometer kalau speedometer nya di cek seperti ini tidak masalah atau normal seperti ini berarti speedometer tidak apa-apa oke rekan-rekan terima kasih atas kunjungannya di laras elektronik jangan lupa like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih